On-site tapi di-online-in. Lagunya mesti bayar dong kalau dipakai. Setuju atau nggak setuju? Kurang. Koce, tolong dong ini lagu masih ada Tuhan diulang. Kenapa? Lampat banget. Penciptanya lo. Nggak pencipta aja. Ini saya mau ceritain ya. Operator dan penyanyi-penyar di sini nih, di radio ini. Suka banget lo. Ini durasinya panjang banget sih. Selamat datang di podcast Gideon Yustianto. Silahkan masuk. Jadi kalau JVS Andra itu suka diundang gereja-gereja untuk nyanyi, ini diundang untuk podcast. Jadi tentunya PK-nya lebih mahal. Alhamdulillah. Eh, apa kabar bro? Sohib dari zaman kapan ya? Dari zaman itu loh, apa tuh? Vokal group apa tuh yang lama tuh? Yeriko. Ah, Yeriko. Gimana? Apa kabar Yeriko? Oh, eksis, eksis. Eksis ya? Nggak pernah rekaman lagi. Sebenernya banyak. Banyak saya pujian dan sebagainya. Cuman memang yang belakangan ini saya udah nggak ikut rekaman. Jadi kalau dia pelayanan pun aku udah nggak ikut karena ya, satu, aku juga sibuk dengan pelayananku dan kedua. Udah eksis sendiri. Kedua, lagu-lagunya aku juga udah nggak kuasain kan. Masih ingat kan yang zaman dulu tuh kalau nggak salah Jalan Tuhan ya? Jalan Tuhan. Pokoknya setiap kali kita ketemu, mesti kita bernoskalgia nyanyi rame-rame. Ada di Gia Kubarsan kan? Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh, saya kepengen JVS Chandra untuk menjawab cepat. Karena ini intinya poin-poin yang akan kami jabarkan ya. Setuju nggak? Lagu itu mesti bayar royalti. Kalau on-site di online-in. Kalau di gereja? Kan gitu beritanya? Ya kan? On-site tapi di online-in. Lagunya mesti bayar dong kalau dipakai. Setuju atau nggak setuju? Kurang. Kurang. Berarti tengah dong? Tengah. Jadi maksudnya gini, di satu pihak saya menghargai hak dari si pencipta. Tetapi di lain pihak, kalau cuma untuk dinyanyikan di umat, menurut saya... Nggak tahu ya, setiap orang kan punya prinsip masing-masing. Kalau saya, ya karena saya bukan lagu saya sih ya. Nah itu sih, masalahnya gitu. Jadi kalau saya dengar lagu saya di... Eh bukan lagu saya, maksudnya lagu yang saya nyanyikan itu dinyanyikan di gereja, itu ada satu... Seneng. Rasa seneng. Ya maksudnya, puji Tuhan. Apalagi pada waktu lagu itu dinyanyikan, itu jemaat sampai dilawat Tuhan, diberkati, ya gitu. Jadi lebih condong nggak setuju ya? Hal ini memang sulit kalau saya katakan. Karena di posisi lain saya bukan pencipta. Jadi kalau karena saya bukan pencipta, kalau saya bilang nggak setuju ya enak aja. Lu kan nggak ada kepentingan di situ misalnya, atau nggak ada hak di situ gitu. Jadi, cuman yang sebenarnya yang saya sangat concern itu adalah, yang harus diurus itu bajakan elektronik di Youtube nomor satu yang mesti dirapiin. Kayak apa itu bajakan elektronik di Youtube? Yang cover itu misalnya? Bukan. Sekarang nih banyak konten-konten yang satu jam pujian bersama Jeffrey Echandra. Atau kumpulan si A, kumpulan si B. Nah, itu kan bajakan elektronik. Itu bajakan elektronik. Dia kumpul-kumpulin lagu-lagu-lagu, dia masukin nih. Itu yang harus dibersihin duluan. Bagus sih maksudnya ya. Mungkin orang lagi saat teduh gitu, timang bingung. Kan jaman sekarang nggak bisa nyetel ini ya, CD ya. Sebenarnya kalau mau dibilang kita kehilangan hak, banyak di situ kehilangan haknya. Iya dong. Karena entah itu sebagai pencipta, entah itu sebagai penyanyi. Karena kita nggak dapat apa-apa. Iya kan? Yang dapat kan yang bikin itu. Kan dapat kemuliaan Tuhan. Ya itu dia. Makanya kalau sekali lagi, kalau balik ke situ, sebenarnya kita nggak punya hak apa-apa lagi. Kalau ujung-ujungnya mau kemuliaan Tuhan, ya udah, mau ngebana. Jadi gemes juga ya kalau ngeliat yang di Youtube itu ya. Ada suara Anda di situ ya. Satu di takedown, lapor ke Youtube di takedown, nanti muncul lagi yang lain. Jadi antara polisi sama perampok, selesai-selesai kejaran. Tapi please deh ya, buat Anda yang suka ngumpulin lagu-lagu. Mungkin maksud Anda baik sih. Ya mungkin maksud Anda baik. Memang itu untuk kemuliaan Tuhan gitu ya. Tapi ini sudah ada curhatan nih, dari seseorang yang pernah dipakai lagunya. Apalagi kalau kita lagi pelayanan kan, kita lagi CD kan. Oh saya biasanya denger dari Youtube. Toeng. Oke ini pertanyaan saya kedua. Masih laku nggak jual CD? Masih. Dengan cara? Pelayanan. Soalnya sekarang udah nggak bisa jual di mana-mana. Lah, kan kena pandemi nggak bisa pelayanan. Makanya gini, selama pandemi, ya makanya sekarang ini, kita lihat ya. Sekarang untuk bikin CD itu, it's not easy. Betul. Karena, It's not easy itu bukan teknologinya ya? Bukan, bukan. Nah, jauh hari sebelum pandemi, karena itu juga memang tokoh-tokoh udah nggak ada. Iya. Nah, jadi, satu-satunya sarana untuk jual CD adalah, sebenarnya ini serba salah yang ngomong pakai jual ya. Ya, memang di satu pihak kita jual, karena itu ditukar dengan nilai. Tetapi, itu karya maksudnya. Betul. Kecuali kalau kita nih, pelayanan bawa kasetnya si A, kasetnya si B, si D, terus kita jajarin, kita jual. Itu jualan. Oke. Nah, sekarang kan kita berkarya, kita kepengen supaya karya kita ini tersebar dengan luas. Satu-satunya cara ya itu. Nah, jadi itu sebenarnya kalau dibilang jualan, atau jual, rasanya agak kasar ngomongnya. Cuman, ya, intinya kesitulah. Intinya kesitulah. Jadi, selama sebelum sampai pandemi, itu saya masih sangat jalan. Makanya? Karena jadwal. Soalnya jadwalnya banyak kan? Jadwal saya banyak. Nah, jadwal saya banyak, hampir tiap hari, dan saya keliling kemana-mana, dan yang menguntungkan saya, mengapa saya masih jalan? Karena mayoritas pendengar saya itu, usia menengah ke atas. Yang gapek. Menengah ke atas ini yang duitnya banyak loh. Nah, itu dia. Itu dia. Yang menengah ke atas yang gapek, kebetulan pas yang bawa duit. Jadi kalau anak muda, gini, tuh, Javi, CD-nya 100 ribu, ga punya duit. Jualnya double CD. Kalau pelayanan di Yud. Oh, itu. Jadi alasannya ga mau pelayanan di Yud. Oh, bukan. Bukan, bukan. Kenapa? Karena memang gaya saya ga nge-Yud. Iya, tapi kan Yud juga butuh itu juga sih menurut saya. Jadi gini, memang ini dilematis ya. Saya tuh, panggilan saya, saya yakin, saya yakin-yakinnya, di dalam pelayanan saya itu, jalur saya encouragement. Iya. Makanya, semua lagu, semua khotbah, semua life worship saya, intinya adalah encouragement. Menguatkan iman yang orang yang lagi. Nah, sementara, image yang sudah dibentuk kepada anak-anak muda itu adalah yang, fun, guyon, mungkin ya. Ya, musik-musik yang. Ngomong ceplos-ceplos, musik yang hingga bingar. Yang, 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 yang inggris-inggrisan, whatever. Pokoknya, itu Yud lah pokoknya, ya kan. Itu juga bukan rahasia umum, dan memang semua Yud dibentuknya seperti itu. Oke. Sesuai dengan, milenialnya mereka. Salah nggak? Nggak salah ya. Memang, memang jiwanya udah begitu. Nah, saya ini, rasanya, nggak ke situ. Gitu. Ya, bukan berarti bahwa, nggak ada, pinjem ya, istilah fans ya. Sebenarnya, nggak ada fans, sampai pendengar lah gitu. Banyak juga yang Yud. Kan nggak semua Yud yang, yang suka, yang wah, yang gini-gini kan. Nah, jadi, tapi mayoritas nggak ke situ. Oke. Dan rata-rata, kalau orang melayani di Yud kan, wih, bahasanya disesuaikan, pakaiannya disesuaikan. Kalau sayang, Tetap ya? Tetap. Makanya jadi saya pikir, saya tinggal, kurang-kurang pas gitu, untuk di Yud. Dan nanti Yudnya pikir, kok ini kok gini amat sih? Ini kok jadul banget sih? Om ini ngapain sih? Wah, gitulah. Oke, oke, oke. Jadi, CD intinya tetap, bisa jalan ya? Jalan. Tapi kuncinya harus pelayanan. Nah, kena pandemi kan nggak bisa jalan kemana-mana. Jadi, caranya gimana? Lumpuk dong CD-nya. Kemarin ini, nggak pelayanan, nggak jalan dong, berarti kan? Iya. Nah, cuman sekarang kan puji Tuhan, udah mulai menggeliat. Gereja-gereja udah mulai bangkit, dan kita berdoa, biarlah semua gereja, kembali normal. Amin, amin. So, kalau bicara soal gereja, anggap aja itu misalnya, ya maaf ya, sekali lagi bukan saya merendahkan atau apa. Misalnya, anggap itu sebagai satu komunitas, dimana banyak kumpulan, itu lebih oke, lebih oke magnetnya di Soeperbaya atau Jakarta? Maksudnya? Artinya gini, lebih sering diundang daerah atau Jakarta? Oh. Sepertinya daerah lebih mengapresiasi ya? Atau karena masih tetap ada sindom artis, wow, Jakarta gitu, padahal di Jakarta ya biasa aja gitu. Gimana? Waktu sebelum pandemi ya, kita bagi dulu nih, soalnya pandemi ini mengubah banyak hal. Betul, betul. Nah, jadi, waktu sebelum pandemi, pelayanan saya mungkin, 70 luar Jakarta, 30 Jakarta. Nah, 70-30, so kenapa? Yang 30 ini udah bosen, sama-sama, anak manusia ditolak di rumahnya sendiri. Bukan, yang saya perhatikan, di Jakarta itu, gak gampang untuk membuat banyak aktivitas di tengah minggu. Karena macet. Oh, I see. Macet dan sebagainya, orang udah capek, kerja pulang dan sebagainya, sebagainya. Sementara, gereja-gereja di luar Jakarta, gereja-gereja daerah, itu mereka aktif. Iya, tengah minggu sekalipun ya. Itu dia. Jadi, energinya lebih oke dong daerah ini musimnya. Ya, sebenarnya Jakarta juga bukan karena gak oke, cuma karena mereka, kondisi itu tadi itu loh. Tapi kalau ibadah ya oke-oke aja gitu. Bukan berarti ibadah jadi loyok gitu, juga enggak. Cuman, untuk mengadakan ibadah di tengah minggu, itu mikir gitu. Yang datangnya itu mungkin terlambat, gak keburu, atau bagaimana. Iya, iya, iya. Kalau radio? Radio sekarang udah jarang. Ini kita radio yang sudah mulai ganti ya buluhnya. Udah jarang. Di undang-undang radio gitu. Oke, jadi, waktu pandemi itu kan udah gak bisa jualan CD tuh, karena gak bisa pelayanan. Kok sempat, saya lihat di Instagram, apa, jual makanan-makanan gitu. Ih, enggak lah. Enggak ya? Enggak. Berarti itu canda ya? Dijual-dijual. Enggak, gini. Itu ada pengsit minyoknya juga. Apa itu, cuy mi? Bukan. Kan, selama pandemi kan kita di rumah nih. Iseng kan? Jadi masak-masak makan. Nah, saya itu kan ada di kompleks sepuluhan saya itu ada WA Group 1 kompleks itu. Plaster. Kan kita kan sering gini. Guyup juga ya? Nah, terus iseng gitu. Masukin gitu. Ih, pada respon gitu. PO, open PO. Iya dong. Iseng. Sekali dua kali buka PO udah gitu. Udah gak lagi. Malas. Enggak. Image saya kan, JBS Anda udah berubah nih ya gitu ya. Udah gak ada cara wasip-wasip masak-masak. Youtube-nya juga masak-masak. Tapi saya rasa memang selama pandemi itu jadi orang pada suka eksperimen. Iya, karena udah gak ada kekerjaan lain. Namaknya ya? Terus jadi gimana? Masak-masaknya gak diterusin? Enggak lah, itu kan cuma iseng-iseng doang. Nah, kalau menghasilkan duit? Kurangnya? Karena kita kan gak partai besar. Jadi, Hasilnya juga Cuma berapa porsi doang, berapa doang sih paling untungnya. Capeknya iya. Oke, oke, oke. Jadi, lucu-lucuan aja sama tetangga-tetangga. Terus akhirnya iseng masukin ke IG. Tapi memang lumayan ya. Diakui ya. Masakannya. Responnya sih baik. Saya gak bisa ngicipin soalnya. Responnya sih baik. Baik ya. Sampai sekarang, ayo dong buka PO lagi. Iya berarti ada bakat dong. Udah Kalau bakat sih ada. Memproklamasikan jadi master chef segala macem. Chef Apa ya? Chef Jeffy ya waktu itu ngomongnya apa ya? Waktu itu di Youtube saya lihat ya. Chef JJ. Chef JJ. Oke, oke. Nah, pertanyaan berikutnya. Oke. Penyanyi atau Mbak Tuhan. Nah, ini pertanyaan klasik sih. Tapi saya tanyain sekali lagi. Ini mungkin sebagai klarifikasi. Jadi nanti kalau gak begini ya mungkin ya silahkan ditanyakan yang persangkutan. Boleh terima PK gak? Boleh dong. Tetapin PK gak? Hak masing-masing. Soalnya saya gak boleh saya bilang gak boleh atau boleh. Karena ini adalah prinsip masing-masing. Dan saya harus hargai itu. Ada yang memang misalnya, oke, dia menentukan apa-apa. Ya itu haknya dia. Kamu kalau gak suka ya gak usah undang. Gitu-gitu kan. Tapi kalau saya kan gak bisa bilang gak boleh lu begitu gini-gini. Ya, gak akan ada abisnya kalau kayak gitu. Kan saya pernah, ada ini masing-masing. Saya pernah lihat ada seseorang yang dia itu sistem subsidi silang gitu. Jadi oke, kalau misalnya lu gereja kecil gak mampu. Ya udah, gak apa-apa gitu. Saya berangkat. Tapi kalau gereja gede, ya jangan kecil dong gitu. Apakah Anda juga menerapkan itu? Enggak juga. Enggak ya? Enggak. Jadi gimana? Maksudnya, narif gak narif tergantung isi hati, gerakan. Yaudah. Saya, ini, ini, ini Tuhan dengar ya ngomong ini ya. Kalau sampai saya berbohong, biar Tuhan. Ya bukan cuma Tuhan aja ini pemirsa-pemirsa. Netizen-netizen. Saya sampai hari ini, ada beberapa yang tanya. Jadi gimana nih? Iya suka bingung soalnya. Terus saya cuma selalu jawabnya begini. Ya yang terbaik aja. Gitu aja udah. Oke. Saya gak tentukan angka, saya tidak tentukan minimum, tapi saya bilang yang terbaik. Udah. Selebihnya terserah. Dalam artian, ya sudah. Hospitality? Hospitality, maksudnya ada standar gitu. Iya. Oh enggak. Enggak ya? Justru ya siapapun yang mendengar atau menonton. Menonton ini. Iya. Nonton kan juga dengar. Kalau ada kan gimana? Kalau ada yang tidak sesuai dengan apa yang saya ini kan, tolong di komen. Komen, komen. Saya ini orang yang gak peduli sama gituan. Bahkan kadang ada gereja yang misalnya, saya, oh Pak nanti kita isiutin ya, mau naik apa, kasih pilihan Garuda, gini, 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 sampai ke laya, sampai beberapa ini kan. Nah saya selalu pilih laya. Bahkan kalau ada gereja yang ngundang, mau siapin Garuda, saya bilang gak usah. yang ini aja gitu. Maksudnya, karena, gimana ya, sama aja sampai juga kok. Kalau mau dibilang bahaya, sama bahaya. Delay, delay. Delay juga sama. Bukan berarti bahwa kalau yang itu gak ada delay. Semua sama. Jadi buat saya, daripada mahal, mendingan ya sama-sama aja kok. Iya, iya, iya. Tapi bagaimana memang ada gereja yang manfaatin gitu? Misalnya? Misalnya gereja gede, tapi memang pk-nya kecil gitu. Gimana? Ya mau bilang apa? Yaudah nanti Tuhan berkati dari yang lain. Masa kita mau protes? Kan gak bisa dong. Mau protesnya gimana? Masa cuma segini gitu. Ya gak bisa lah. Gak mungkin ya? Ya gak mungkin lah. Itu kan, ya maaf kata, menjatuhkan kita sendiri. Iya, iya, iya. Atau gini? Yaudah. Cukup tahu aja gitu. Ya tahu ya, pasti tahu lah. Maksudnya cukup tahu next time. Gak deh gitu loh. Karena jengkel juga ya kalau dimanfaatin ya? Ya. Secara manusia. Ada sih kadang-kadang ngerasa kok gini ya maksudnya ya. Terus ya kita gak bisa apa-apa gimana. Oke, oke. Terus pertanyaan berikutnya, sekarang kan banyak tuh pelayanan online. Nah, ini kok pelayanan online gratis atau bayar? Nah, gak mungkin juga pada waktu orang minta kita online, ada PK-nya enggak. Iya. Aduh, itu kan sama aja kita tuh menampar muka sendiri dong. Kok bisa? Banyak begitu. Loh ya malu loh. Masa ada PK-nya enggak? Kan enggak mungkin lah. Enggak mungkin. Itu ya enggak tahu ya kalau saya enggak akan mungkin melakukan itu. Ya jalanin aja. Jalanin aja ya terserah. Kalau nanti setelah itu dia misalnya minta account ya puji Tuhan. Kalau misalnya enggak pernah saya selesai itu dikirimin makanan. Ada juga yang cuma say thanks. Ada juga yang ya tentu banyak juga yang ngerti dan sebagainya. Iya, iya, iya. Saya ucapkan terima kasih berupa piagam PDF. Ya haleluya puji Tuhan dong. Sering-sering loh ya. Sering-sering. Yang sering itu yang ngasih nomor rekening. Oke. Aduh, aduh ini rusak dia memang pandemi ini mengubah semua tatanan termasuk karakter ya. Maksudnya attitude dari para pemuji Tuhan ini juga mungkin berubah gitu sehingga apa ya. Kadang-kadang ya tahu sih tuntutan hidup tapi menjadi matre segelamnya menjadi hitungan gitu loh. Iya kan. Iya kita maklumin juga lah ya. Habis itu gimana mereka. Kalau misalnya mereka punya bisnis lain, punya sajab lain ya masih fine. Tapi kalau kan banyak-banyak kan yang memang full. Hanya dari pelayanan, dari ini. Ya kalau misalnya nggak ada ya kita mau gimana. Dia kan punya kebutuhan. Apalagi keluarga, anak, sekolah dan sebagainya. Nah harusnya yang ngundangnya sih ya. Oke, untuk seorang JVS Candra sendiri. Tapi sekarang kegiatannya memang sudah nggak bekerja di dunia profesional ya. Oh, arsitek dulu? Nggak? Nggak, nggak, nggak. Udah nggak. Dari tahun 2003 kalau nggak salah. Itu saya udah nggak pernah ada side job atau apapun. Jadi memang full. So dari mana ada hidup? Dari pelayanan. Luar biasa ini ya. Ini satu bukti penyediaan dan penyertaan Tuhan ya. Dari pelayanan. Berapa 10 tahun nih? Tahun ini sebenarnya saya sedang memperingati 25 years. Rekaman ya? Iya, rekaman. Dari tahun 97 jadi rekaman. Tapi kalau pelayanan saya... Lebih dari itu. Bukan. Malah lebih pendek. Pelayanan mana nih? Pelayanan sebagai JVS Candra atau pelayanan saya... Worship leader. Oh, jadi ada beberapa tahapan. Jadi waktu saya jadi Paduan Suara dan Vokal Group Irico itu lebih jauh, lebih lama. Tetapi kemudian pada waktu saya jadi WL itu... Satu bagian lagi gitu ya? Satu bagian lagi. Nah, waktu saya menjadi... Seorang JVS Candra? 25 tahun. Oh, i see. Sorry, sorry. Lebih kan? Pelayanan-pelayanan sebagai JVS Candra. Soalnya gini, pada waktu pertama kali saya rekaman tahun 97 saya belum beredar. Cuman kasetnya aja waktu itu beredar ya? Sampai tahun 2001. Pada waktu album saya sudah meledak di mana-mana. Jadi dinyanyakan waktu itu saya masih komit di salah satu gereja. Jadi saya belum boleh keliling. Padahal waktu itu kan permintaan. Ya salah ada satu lagu meledak aja kan langsung kan pada cari kan gereja. Nah, waktu itu semua gereja udah minta tapi di reject sama ini. Ya, institusi gerejanya. Ya. Jadi mulai beredar 2001 ya? Ya. Oh, oke. Menjelang konser Lifehership 1. Ya, ya, ya. Album pertama waktu itu apa ya? Pelita Hidup. Pelita Hidup ya? Ala Peduli. Masih ya itu ya? Ala Peduli ya? 25 tahun. 25 tahun ya? Sampai hari ini masih memberkati luar biasa. Kalau itu misalnya... Thank you. Nyanyi dong, ala Peduli. Ah, lama nggak ngerti. Kok berubah ya kayak album yang pertama itu sudah beda sih? Lebih serak. Habis pelayanan 4 kali. Enggak, tapi kan diakui katanya lebih serak sekarang. Ya, karena lagi serak kemarin jor-joran. Ini kan hari Senin, hari Minggu. Oh, habis-habis. Ya, pagi Minggu. Oke, oke, oke. Terus kalau ada yang bilang katanya Jeffy sekarang lagunya itu makin di olor-olor gitu. Makin dilambat-lambatin. Allah Peduli. Kalau yang dulu kan tek, tek, tek gitu. Allah Peduli. Enggak. Enggak juga. Enggak juga. Karena ini udah menjadi karakter saya. Tapi berubah juga loh, agak lebih panjang loh sekarang. Kalau saya dengerin sih. Gini, gini. Waktu saya nyanyi lagu untuk rekaman. Pada waktu rekaman. Sama live. Itu sama sekali totally different. Karena kenapa? Karena memang kalau di rekaman. Itu saya buat teduh. Jadi sama Ruth juga saya bilang. Jangan terlalu gue merang-merang-merang musiknya. Jadi makanya lebih lambat gitu ya tembunya. Nah, tunggu dulu. Nah, jadi kenapa? Karena album saya itu dipakai untuk saat teduh. Ya. Nah, jadi makanya kenapa saya bisa pelayanan saya almost every day. Karena saya masuk dari katolik sampai ke karismate. Iya. Nah, jadi mereka bisa terima. Karena album saya itu teduh-teduh begitu. Ya, ada renungannya. Ada kata-katanya dan sebagainya. Nah, pada waktu saya nyanyi rekaman. Itu saya tuh sebenarnya. Boleh dibilang separuh nyanyi, separuh ngomong. Iya. Makanya tempo saya itu suka-suka saya. Oh, suka-sukanya. Iya. Tapi cenderung lambat loh. Memang. Memang. Apalagi kalau saya menyanyikan lagu cover ya. Iya. Yang sudah dinyanyikan. Nah, itu lebih lambat daripada versi yang asalnya. Memang pasti saya lambatin. Oh. Karena gini loh, kalau saya mau menyanyi seperti mereka nyanyi, mungkin mereka nyanyi lebih baik dari saya. Oke. Itu loh yang selalu diakui ya. Sama CBS Adway yang legend. Dia merasa bahwa dia tidak lebih baik kok dengan yang lain. It is. Itu is. Betulan. Itu is. Nah, jadi kalau saya menyanyi seperti mereka, saya mungkin enggak bisa. Nah, kalau saya mau meng-cover satu lagu, saya harus membuat satu nuansa yang beda. Sama sekali beda. Nah, dengan apa? Ya, dengan my style. Iya, iya. Jadi semuanya dibikin lambat dan seperti orang jadi buat renung. Iya, lebih deep, lebih teduh. Terus ada kata-katanya, saudaraku, memang hidup ini tidak selalu kita bisa pahami. Tapi gini, gini, gini. Saya udah tahu nih triknya CBS Adway nih. Saya pikir ya, khususnya untuk lagu-lagu worship ya. Lagi worship. Kita kadang-kadang kalau nyanyi dengan cepat, itu bisa kehilangan maknanya. Oh, iya, iya, iya. Tapi kalau kita perlambat sedikit, itu mungkin memberi kesempatan kepada kita untuk meresapi dan menghayati arti kata itu. Apa yang kita nyanyikan itu tadi? Apa yang kita masmurkan itu tadi? Oke, oke. Itu sebagai satu trik. Gelapkah jalan di hidupmu, telah putus harapan. Nah, kalau kita nggak terlalu coba. Coba kalau saya nyanyi gini. Gelapkah jalan di hidupmu, telah putus harapan. Itu kan beda. Betul, betul. Itu yang pertama tadi yang putus harapan itu bener-bener, aduh. Ini kok kayak saya banget ya. Saya ingat sekali waktu, Albert Anoni, lagunya masih ada Tuhan. Nah, itu dia. Pada waktu saya sudah selesai rekaman, waktu dia mau, waktu itu diedarkannya lewat si Impact. Iya, iya. Jadi pada waktu itu, waktu dia terima masternya, dia telfon saya. Goce, tolong dong ini lagu masih ada Tuhan diulang. Kenapa? Lampat banget. Penciptanya lo. Nggak pencipta aja. Ini saya mau ceritain ya. Operator dan penyer-penyer di sini nih, di radio ini. Suka banget lo. Ini durasinya panjang banget sih. Filenya yang renungan itu diikuti, Kak. Kan untungnya dibisah filenya ya. Iya. Ternyata iya, itu si Albert juga protes ya. Oke, oke. Terus. Udah gitu dia bilang, ulang nih, kok abad banget gini. Oh enggak abad. That is my style. Dan saya sengaja membuat itu. Akhirnya dia karena saya nggak mau, jadi mau nggak mau dong dia jalankan. Nggak lama kemudian dia telfon saya. Ngomong apa? Goce, papa saya dengar lagu ini nangis bener-bener. Jadi, oke gini. Kalau orang yang nggak suka dengan nada lambat-lambat ya nggak usah dengar. Simple ya. Dan saya nggak akan terpengaruh dengan kondisi itu. Dan saya tidak akan merubah. Ini bukan karena keras kepala ya? Bukan ya. Bukan. Tapi memang udah menyadari itu stylenya. Memang ini maunya saya. Dan ini bukan hanya sekedar style, tapi menurut saya ini akan lebih berbicara kepada orang. Memang karena orang dengar itu, dia lagi nggak dalam kondisi itu sih. Akhirnya dia juga jadi nggak merasa kok gini. Tapi kalau orang yang bener-bener ada dalam kondisi seperti itu, dengar itu. Eh, sudah. Makanya itu dikenal seorang J.W. Sandra itu pengurus air mata ya. Kalau di kebaktian ya. Siap-siap isi. Tapi serius kok, memang saya pernah ngalami. Ini bukan saya cari muka ya. Waktu itu saya lagi down banget. Dia itu dengar lagi. Iya ya, kayak bener. Kita larut gitu ya suasana ya. Emang orang kalau sedih itu cenderung semuanya itu ritmenya jadi lambat sih memang ya. Saya temannya orang susah. Jadi kalau orang lagi... Gak, saya lagi susah nih. Gak, gak ada duit nih. Coba dia. Orang kalau lagi banyak masalah. Makanya tadi saya bilang, panggilan Tuhan yang saya yakini dalam hidup saya itu adalah encouragement. Iya. Jadi saya akan terus di jalur ini. Kan ada yang ambat Tuhan panggilannya ilmu hitam. Ada yang kesembuhan. Ada yang pengajaran. Ada yang kedatangan Tuhan. Ada yang apalah pokoknya. Dan saya hargai itu karena itu memang... Panggilan masing-masing. Orang panggilannya masing-masing. Ada jalurnya masing-masing. Tubuh Kristus yang macam-macam. Ada mata, ada hidup. Dan itu perlu semuanya karena perlu kan. Nah, kalau saya encourage, itu saya yakin sih yakin-yakinnya panggilan Tuhan. Untuk di jalur ini. Nah, jadi makanya kenapa saya bilang saya temannya orang susah. Jadi kalau orang yang banyak masalah, persoalan, tekanan. Nah, itu mereka yang dengar CD saya, itu adalah pasarnya saya. Itu maksudnya ininya saya. Ladangnya saya. Tapi bukan makin sedih ya ketika dengar yang lambat-lambat gitu ya. Makin melu terus nangis gitu. Terus waktu itu ada yang protes. Kenapa? Katanya, jangan lagi menangis. Tapi dengar lagu itu jadi nangis. Nalo. Nenak juga. Tapi gini. Tapi gini ya. Gimana, gimana? Saya selalu bilang sama jemaat. Soal nangis-nangis ini. Kalau misalnya lagi ada seminar atau apa gini. Saya bilang. Satu ya, yang kalau saya boleh bilang. Jangan pernah tahan air matamu ketika engkau sedang menyanyi, menyembah Tuhan. Atau ada di dalam hadirat Tuhan. Atau entah itu lagi berdoa. Entah itu lagi apa. Pokoknya kalau lagi urusan sama Tuhan. Lalu kemudian kamu mau menangis. Jangan pernah tahan itu air mata. Sebab setiap tetes air mata itu diperhitungkan Tuhan. Apalagi pada waktu kita lagi menyebah Tuhan. Kita lagi ingat akan kebaikan Tuhan. Terus kita keluar air mata. Wah, itu yang nilainya tinggi sekali. Beneran. Bukannya saya bilang kok sok tahu lu ah. Karena gini loh. Pada waktu kita terharu akan kebaikan dan kasih setia Tuhan. Lalu kita keluar air mata. Coba bayangkan. Jadi gak semua tetes air mata kita itu ditampung dalam kirbatnya Tuhan. Kalau kita, ada gak orang lagi di press. Terus doa sama Tuhan sambil marah-marah sama Tuhan sambil nangis-nangis. Gak nyampe. Nah, itu bukan air mata yang seperti itu. Tetapi ketika kita terharu mengingat kebaikan Tuhan. Apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Lalu kita keluar air mata. Saking bersyukur, saking berterima kasih. Aduh, itu gimana ya Tuhan ngeliatnya ya. Iya. Ini catat ya. Gak semua air mata loh. Ditampung di kirbatnya ya. Ini quote-nya Jeff Yacandra ya. Gak semua. Jadi apa gitu. Feels apa yang memang ketika anda rasakan ketika nyanyi lagu itu gitu ya. Jadi jangan tahan kalau kita lagi nyembat. Terus kita mau keluar air mata. Lalu aja gak apa-apa. Tapi setelah itu kamu akan rasa, wah yang luar biasa lah. Tapi ini kan pandemi kok. Jadi droplet. Makanya di masa pandemi ini, di masa pandemi ini selama hampir 2 tahun ini. Apa yang berubah? Saya udah 3 kali mission tour. Wah ini mission tour airnya comeback nih ya. Jawa. Yang pertama Jawa, yang kedua kemarin Jawa Bali, yang sekarang ini cuma Jawa. Ada yang nanya tuh, luar negeri kapan kung? Oh sebelum pandemi. Tuhan katanya, gak yang sekarang masih berani berangkat ke luar negeri? Oh belum. Nah belum kan? Belum. Ya belum ada di hati. Wah. Takut. Bukan. Pengen banget. Cuman. Biasanya udah keliling ke luar negeri. Kalau Tuhan belum suruh ngapain? Oke oke oke. Apa sih sebenarnya mission trip itu? Ya keliling. Jadi gini. Di masa pandemi ini, misalnya ada satu gereja undang. Nah saya menghindari pesawat. Kalau di Jawa ya, makanya saya bilang ini Jawa Bali. Oh menghindari pesawat. Ya di satu. Jadi gini. Selama masa pandemi ini, gereja-gereja yang ada di luar pulau itu juga ngerem, ngundang. Betul. Ya segala macam ya kondisi. Nah jadi yang ngundang itu majority yang di Jawa. Nah kalau di Jawa, sekarang kan jalan tol cepat. Betul. Dulu gak pernah terpikir bahwa naik mobil ke Surabaya. Sekarang kita asik-asik aja ke Surabaya. Hati-hati jangan ngebut ya. Ntar di jombang. Sehari sebelum itu saya. Oh iya. Kan saya kan sampai Surabaya duluan sehari. Oke oke oke. Jadi intinya mission trip itu terus berjalan. Dan meskipun ada batasan-batasan tapi ya tetap. Ya tetap go. Ya orang kan bilang gini. Gila ya dia. Kamu tuh masa kayak begini nih rawan gini. Kamu malah kelilingan. Saya bilang ya mungkin gak semua orang berani untuk melakukan ini. Tapi saya. Gak pernah kesenggol corona ya? Gak. Gak ya? Gak. Saya justru di masa-masa seperti ini banyak orang yang sudah tumbang. Nah disitulah saya mau. Nah sesuai dengan jalur saya encouragement itu. Disitulah saya mau hadir di tengah-tengah mereka untuk menguatkan mereka. Ya. Jadi kalau kita lagi selama hampir 2 tahun ini. Toil dikit langsung ambruk semuanya pada. Wah udah. Keluar semua mereka punya. Nah itu satu apa ya. Syukur sendiri ketika melihat orang dikuatkan. Oke. Ini yang terakhir kali ya. Banyak hal tadi isu-isu sensitif yang kita tanyakan ya. Ya gimana ngudang dia disini bukan untuk nyanyi. Memang untuk ngobrol. Dari hati ke hati gitu ya. Membuka semua yang tertutup. Waduh. Siapa sih Noah itu? Anaknya? Noah itu anaknya pemain keyboard saya. Ini banyak yang ditanyakan ke saya. Eh kan CV punya anak ya. Terus mana istrinya? Kenapa Anda kok sayang banget sama anak ini? I don't know. Hah? Sama bikin posting adegan ranjang. Saya juga heran loh. Jadi dulu gini ya. Sorry ya. Sorry banget. Ini karena ini pribadi. Yang maksudnya pandangan pribadi saya. Dulu kalau saya mendengar ada pasangan suami saya gak punya anak. Ya sampai dibuat itu. Mereka adopt. Angkat anak. Itu di dalam benak saya itu nonsense. Kenapa nonsense? Karena you know itu bukan anakmu. Bukan darah dagingmu. How come kamu bisa begitu sayang dan menganggap itu anak? Tapi. Begitu ada Noah. Nah gimana tuh? Aku bisa memahami itu. Ternyata kita bisa menyayangi. Even though itu bukan darah daging kita. Dan saya sama Noah itu. Saya rasa seperti kayak apa ya? Soulmate beneran. Iya. Yang Noah juga kayak gitu. Hah? Yang Noah-nya juga kayak gitu. Itu dia. Kayak papanya beneran gitu. Sama papanya malah gak. Ya sorry ya dalam pandangan saya. Karena kurang expose mungkin ya. Kok lebih deket sama Jeffy ya? Oh dia sampai hari ini dari A sampai Z sama saya. Terus papanya gak jealous? Iya. Kadang-kadang saya gak enak juga sih. Kadang-kadang jealous juga ya. Apa yang membuat Anda begitu ada makna gitu? Dan anak ini ada begitu makna. Saya tuh jadi ingat sama lagu Anda loh. Seperti apa? Bapak sayang anaknya. Saya memang mempunyai perasaan dan perhatian khusus terhadap anak-anak. Jadi saya jangan sekali-sekali apapain anak-anak di depan mata saya. Meskipun itu bukan si Noah ya. Siapapun anak kecil. Bahkan saya berapa kali inilah sama mama papanya. Kalau dia lagi agak gini atau apa gini. Saya bilang anak kecil itu gak bisa ngelawan. Dia cuma bisa nangis. Karena dia lemah. Jadi jangan pernah menyakiti dia. Apakah ini maaf ya. Sekali lagi terkait dengan masa lalu Anda ya. Mungkin dulu Anda kan cerita ya. Suka dipukulin orang tua. Oh enggak, enggak, enggak. Enggak ya. Salah ya saya. Dari kecil mama, papa saya gak pernah. Gini, sorry, sorry. Papa saya dulu ya. Papa saya itu gak pernah. Papa saya itu mungkin seperti saya. Jadi kalau mama saya mulai marah, dia bela kita. Oke, oke. Kalau papa saya, papa saya itu gak pernah. Nah, mama saya itu memang dulu itu sempat main kuasa gelap. Jadi waktu, 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 waktu papa saya sama wanita lain. Nah, wanita itu pakai kuasa gelap. Mama saya lawan pakai kuasa gelap. Jadi mama saya itu dikuasai dengan kuasa gelap itu. Jadi kalau dia udah mulai marah, kita ini. Kayak bukan dia ya. Jadi kita ini semua menyelamatkan diri. Dari mati, masuk ke kamar mandi, kunci, jadi gini. Enggak boleh buka. Emang sampai kekerasan fisik? Ya, enggak pernah kena sih soalnya. Enggak pernah kena, tapi berusaha untuk itu. Sehingga begitu nadanya udah naik, kita udah tahu. Tapi belakangan kemudian dia serahin semua itu jimat-jimat atau apalah begitu. Dan kembali ke asalnya. Ya, jadi ini. Tapi memang saya mempunyai ini sekali. Dan makanya saya make a wish gitu ya. Apa ya? Kalaupun satu saat Tuhan izinkan ini, saya kepengen punya panti asuhan untuk baby. Oh, mulia sekali. Enggak, apalagi kalau dengar berita ya anak dibuang. Iya, iya, iya. Apalagi kalau melihat di jalan-jalan ya anak dieksploitasi untuk minta-minta gitu. Saya cuma pikir, aduh kasihan ya dia enggak pernah mengalami apa yang dia masih nikmatin dalam hidupnya. Yang harusnya dia punya gitu ya. Oke, oke, oke. So, wish-nya terhadap Noah apa ini? Ini paling terakhir. Saya serius janji paling itu. Ngomong ke kamera gitu. Noah, kalau kamu nonton ini. Enggak mau, enggak mau ngomong. Sorry ya. Trauma ya dengan yang itu. Tapi memang enggak boleh itu. Enggak, enggak. Tapi memang harapannya apa gitu loh. Harapannya apa. Saya kalau ngeliatir itu. Kan bukan anak sendiri maksudnya. Saya kalau ngeliatir itu gede. Goblok-goblok juga nih orang mau ama mau begini, begini, begini. Sekarang gue ditanyain. Enak aja. Enggak kepancing. Enggak, enggak. Tapi harapannya apa gitu loh. Ya harapannya jadi anak yang luar biasa lah. Ya dia selalu gini. Dia selalu kalau ditanya Noah menjadi apa. Like daddy singing in front of some people. Nah ngefans kan sama ada masalahnya kayak gitu. Ya ujung-ujungnya anak-anak akan begitu kan. Dia ngeliatkan papinya, dadinya, whoever gitu. Makanya kita harus kasih contoh yang benar kepada anak-anak itu. Oke, oke, oke. Dan ada sengaja kepengen seperti itu? Mencetak itu? Oh enggak. Enggak ya? Enggak. Enggak ya? Tapi dia mungkin melihat. Oh bangga juga gitu ya. Tapi anak ini pitch loh. Kalau nyanyi pitch. Pitch? Iya, enggak meletot-meletot nadanya. Waduh pake pitch control segala macem ya terkendali ya. Nah saya aja sampe rekaman masih enggak pitch. Suara saya. Wow. Dia kecil ini pitch. Iya, iya, iya. Saya denger ngomong doa bapak kami aja dan berasa inggris. Pitchnya terjaga. Iya dia kalau nyanyi pitch. Oke, oke. Berarti punya bakat ya? Punya bakat. Panggil apa? Daddy? Daddy. Oke, oke. Oke, thank you daddy. Saya mau diangkat jadi anaknya. Udah ketuean. Aduh gak sadar diri. Butuh rekening. Gak sadar diri nih. Oke, sukses selalu ya. Oke, selamat datang. Buat mission trip-nya sehat selalu. Salam buat Mawa Papi-nya juga ya. Ya, keep it in for me. God bless you. Oke. Terima kasih sudah menonton podcast Gideon News Dianto. Subscribe di channel Batera Yuda FM. Sub indo by broth3rmax